Artis yang berpartisipasi dalam pelayanan militer dapat menjadi contoh positif bagi generasi muda dan memperkuat rasa nasionalisme di antara penggemar mereka. Meskipun kontroversial, keputusan ini menunjukkan kesetaraan dalam kewajiban wajib militer di Korea Selatan. Meskipun pendaftaran wajib militer bagi artis pria dapat memengaruhi karir mereka, hal ini juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan semangat patriotisme dan kesetaraan di mata masyarakat. Dengan memahami berbagai sudut pandang, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Artis pria yang telah mendapatkan popularitas di industri hiburan diharapkan untuk mematuhi aturan ini, yang pada gilirannya dapat memengaruhi karir mereka secara signifikan setelah mereka kembali dari pelayanan militer. Hal ini juga memungkinkan artis untuk tetap terhubung dengan publik mereka, memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka selama pelayanan militer, dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Mereka berpendapat bahwa ini dapat merugikan industri hiburan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun kontroversial, kebijakan ini mencerminkan nilai kesetaraan dan tanggung jawab yang sama di antara semua warga negara. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dan diskusi tentang bagaimana pelayanan militer harus diterapkan pada para selebriti. Selain itu, beberapa pendukung mempertanyakan perlunya kewajiban militer bagi artis pria yang mungkin memiliki kontribusi yang lebih besar dalam hal soft power daripada kekuatan militer. Pendaftaran wajib militer bagi artis pria, seperti yang baru-baru ini diumumkan terkait dengan Cesubin, telah menarik perhatian publik. Namun, beberapa pihak juga mengkritik kebijakan ini, mengklaim bahwa pelayanan militer dapat mengganggu momen puncak karir seorang artis. Dalam konteks pendaftaran wajib militer bagi artis pria, termasuk Cesubin, penting untuk mempertimbangkan perspektif yang beragam.